Anda kembali di Kopas Petang, setelah puluhan orang terjaring razia masker di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Para pelanggar diberi hukuman push-up dan melafalkan Pancasila. Tugas dari Muspika dan Forum Antarumat Beragama menyisir jalur perbatasan Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Di wilayah ini puluhan pengendara dihentikan karena tidak menggunakan masker. Pelanggar laki-laki diberi hukuman push-up, sementara pelanggar perempuan diminta melafalkan Pancasila. Pelanggar yang kurang lebih 30 orang itu tadi, kita berikan sanksi sosial. Karena kebanyakan yang terjaring itu warga luar kota, Ngancuk, Jumbang, Mojokerto. Kita berikan sanksi sosial untuk melaksanakan musim. Setelah itu, kita berikan masker untuk tetap menjaga kesehatannya yang bersabutan. Berbeda dengan wilayah lain, pemerintahan Kabupaten Garut, Jawa Barat belum memperlakukan denda bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Meski demikian, Pemkap Garut telah membentuk tim khusus untuk penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Terdiri dari Satuan Polisi Pamung Praja, TNI, dan Polri. Sebelum aturan denda diperlakukan, sosialisasi penegakan aturan ini akan digalakan sebagai pencegahan dan memberikan kesadaran pentingnya menggunakan masker. Saat ini, Pemkap Garut masih menunggu arahan dari Pemprov Jawa Barat terkait penerapan aturan denda terhadap pelanggar. Artinya mengikuti kebijakan dari Pemprov ini, Pak? Iya, cuman kalau untuk denda, ya itu kan perlu sosialisasi dulu. Jadi kita, kalau yang nggak pakai, ya kita operasi, ya kemudian tidak kesekan. Tapi ada induksi langsung nggak, Pak, kira-kira ke daerah, Pak, dari Pemprov Jawa Barat terkait dengan masalah denda dan lain-lain? Kalau yang secara khusus tidak ada, ya secara khusus. Sementara itu, DPRD dan Pemprov Jawa Timur mengesahkan perubahan perda tentang ketertiban umum. Perubahan perda tersebut akan digunakan untuk penanganan COVID-19. Salah satunya, memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan di tengah pandemi. Perda tersebut juga memberikan kewenangan penuh kepada Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP untuk melakukan penindakan kepada pelanggar tentu dengan dukungan TNI dan Polri. Nah, di situ itu ada sanksi pidana kurungan, tiga bulan maksudnya. Dan denda, atau denda, itu 50 ribu rupiah. Untuk yang? Ya, melanggar perda, kan melanggar perda. Itu sanksinya ya sudah itu, supaya ada kepastian. Jadi jangan sampai nanti misalnya. Kalau memberikan sanksi, sanksi pidana, dendannya 100, dendannya 150. Tidak boleh, cuma hanya 50 ribu rupiah. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil telah menandatangani peraturan Gubernur tentang sanksi dan denda pelanggaraan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Sanksi yang tercantum dalam regulasi tersebut diterapkan secara bertahap, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang, hingga sanksi berat. Untuk membahas pergub yang baru saja diteken oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kita akan membahas lebih lengkap bersama dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulum. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Wagub. Waalaikumsalam, selamat sore, Pak. Pak Wagub, pergub baru saja diteken, jadi bagaimana pelaksanaannya nanti? Jadi, memang pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk memaksimalkan ihtiar dalam rangka memutuskan, memutus mata rantai penyebaran corona ini. Ya, dengan cara antara lain dengan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar khususnya penggunaan masker. Hari ini, kematadi sudah ditanda tangan, di mana ada sanksi yang tadi disampaikan, ada sanksi ringan, sanksi sedang, antara lain misalnya kalau ada sanksi ringan, yaitu dibuat soal pernyataan atau teguran tertulis. Kemudian juga ada sanksi sosial, misalnya disuruh bekerja ataupun yang lainnya. Kemudian ada sanksi yang dianggap berat adalah dengan denda 100 ribu bagi mereka yang tidak dimasker di muka umum. Kemudian juga ada yang 150 ribu bagi mereka yang kendaraan pribadi tidak memakai masker. Tetapi kalau untuk di rumah ibadah, seperti di masjid, ataupun di tempat yang lain, ini tidak ada sanksi denda. Yang ada teguran tertulis kepada suara deklaim ataupun yang lainnya. Pak Wagun, jadi bagaimana nanti penerapan sanksinya? Siapa yang akan mendapatkan sanksi denda? Apakah mereka yang berulang melakukan pelanggaran? Nah, yang mendapatkan sanksi adalah yang jelas mereka yang tidak pakai masker. Tetapi apakah ini dendanya serang ataupun ringan ataupun yang lainnya ataupun denda uang ini itu ditentukan kepada kepala daerah masing-masing. Karena ini yang melaksanakan adalah para bupati dan balik kota alias kepala daerah. Termasuk juga uang yang akan diberikan oleh masyarakat yang berpasang sini masuknya ke kas daerah masing-masing. Kalau pelanggarnya di Sukabumi berarti masuk ke Sukabumi. Kalau pelanggarannya di Cianjur berarti di Cianjur. Masuk ke kas daerah seperti itu. Jadi, nanti pelaksanaan akan diatur oleh di kepala daerah tingkat 2. Bagaimana dengan daerah tingkat 2 yang belum menerapkan sanksi denda hingga saat ini, Pak Wagub? Nah, itu kan kebijakan masing-masing. Tetapi intinya, pemerintah Provinsi Jawa Palau sudah membelikan legalitas formal sudah memberikan paling hukum untuk kasus macam itu. Dan ingat bahwa tujuan kami adalah untuk supaya masyarakat bisa melaksanakan apa yang diharapkan dan diteruskan oleh kami selaku pemerintah. Bukan uang yang diharapkan oleh kami, tetapi ketaatan masyarakat dalam melaksanakan hal itu. Kemudian juga, yang melaksanakan ini kan adalah 1PP. Kemudian juga dibantu oleh kepolisian dan tentara. Tetapi kan aparat ini terbatas. Baik 1PP, tentara, polisi, harapan kami, seluruh masyarakat yang ada dijawab, atau menjadi polisi dalam hal ini. Bagi mereka yang melihat siapa saja, tetangga, teman, ataupun masyarakat yang lain yang tidak pakai masker, tolong kita bantu untuk ditegur supaya mereka semua memakai masker. Karena itu tujuannya untuk kebersamaan, bukan tujuan untuk kemasyaratan bersama, bukan untuk pribadi. Ini, Pak Wagu banyak pertanyaan. Kenapa sampai menerbitkan pergub mengatur denda? Apakah sejauh ini aturan yang diterapkan belum efektif? Atau bagaimana, Pak Wagu? Jadi kalau di saat PSBB, masyarakat Yaw Barat hebat. Ketaatannya sehingga kami bisa menilai hari ini sudah stagnan di bawah satu penyebarannya. Sampai 0,78. Nah, tetapi di saat PSBB selesai, dengan nama AKB, adaptasi kebiasaan baru, masyarakat punya anggapan ini seperti bebas biasa sebelum ada COVID ataupun Corona. Nah, jadi banyak yang tidak memakai masker dan yang lainnya. Maka untuk menguatkan kembali, bahwa kita ini bukan suasana yang seperti biasa, tapi AKB, adaptasi kebiasaan baru, kebiasaan yang baru. Apa kebiasaan yang baru? Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Seperti itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Pak Wagu, baik-baik. Nanti kalau misalkan untuk menangkap atau menemukan pelanggar, itu dalam bentuk apa? Apakah ada razia atau patroli di sejumlah wilayah, Pak Wagu? Ya, itu mungkin nanti ada cek poin-cek poin, kemudian ada patroli ke beberapa tempat, dan juga ada kegiatan-kegiatan atau pemantuan khusus. Ini semua kan teknisnya diserahkan kepada Kabupaten dan Kuali Kota atau Kabupaten dan Wali Kota dalam hal ini. Jadi yang eksekusi dananya adalah kepala di daerah, bukan kepala daerah, maksudnya di daerah begitu. Jadi para satu-satunya yang jari. Tapi tetap kami pun melaksanakan kegiatan itu. Supaya ini melabar, maka kolaborasi dengan pemerintah yang ada di daerah seperti itu. Kalau evaluasi dari AKB selama ini, yang menjadi paling rentan di area mana saja, Pak Wagu? Mohon maaf, ini masalah itu tetap di wilayah yang sebelumnya paling awal melaksanakan PSBB. Kayaknya ada Botabe, kemudian Bandung Raya. Kalau di wilayah-wilayah kabupaten, terutama yang di lemur-lembur, yang di kampung ini relatif amat. Bahkan hasil estimasi kami itu sekitar 250 lebih dari 600 kecamatan di Jawa Barat, itu sudah jurni hijau. Jurni hijau ini sekarang tidak per kabupaten lagi, tapi per kecamatan. Makanya pemerintah provinsi memberikan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan proses belajaran menggara serta buka bagi daerah-daerah yang sudah jurni hijau. Untuk wilayah Bodebek, seperti apa perhatian khususnya untuk bisa menekan tentunya, Pak Wagu? Yang pertama kan PSBB-nya kemarin diperpanjang, berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kemudian juga ada PSBB yang istilahnya yang lokal-lokal seperti itu. Dan juga perhatian kami ini selalu selaras dengan kebijakan wilayah DKI. Karena kini berdekatan, berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Jadi perhatian-perhatian itu seperti itu di antaranya. Baik. Pak Wagu, semoga dengan adanya pergub ini bisa menimbulkan kesedaran bagi masyarakat Jawa Barat dan angka corona di Jawa Barat bisa terus turun. Terima kasih. Amin. Pak Wagu, Urzhanul Ulum, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih.